Waktu Tuhan pasti yang terbaik Walau kadang tak mudah dimengerti Lewati comahan ku tetap percaya Waktu Tuhan pasti yang terbaik Waktu Tuhan pasti yang terbaik Walau kadang tak mudah dimengerti Lewati comahan ku tetap percaya Waktu Tuhan pasti yang terbaik Selamat berjumpa kembali Dengan Romo Antonius Dwi Cahyono SVD Semoga Sobat Lumen dalam keadaan sehat Dan tetap semangat Sobat Lumen yang terkasih Mari kita mendengarkan firman Tuhan Dari Injil Suci menurut Santo Markus Bat 13 ayat 24 sampai dengan 32 Firmanmu Lita bagi kakiku Terang bagi jalanku Firmanmu Firmanmu Lita bagi kakiku Terang bagi jalanku Sekali peristiwa dalam kotbahnya tentang akhir jaman Yesus berkata kepada murid-muridnya Tetapi pada masa itu Sesudah siksaan itu Matahari akan menjadi gelap Dan bulan tidak bercahaya Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit Dan kuasa-kuasa langit akan gonjang Pada waktu itu Orang akan melihat anak manusia datang Dalam awan-awan Dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya Dan mengumpulkan orang-orang pilihannya Dari keempat penjuru bumi Dari ujung bumi sampai ke ujung langit Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon arah Apabila ranting-rantingnya melebut dan mulai bertunas Kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat Demikian juga Jika kamu lihat hal-hal itu terjadi Ketahuilah Bahwa waktunya sudah dekat Sudah diambang pintu Aku berkata kepadamu Sesungguhnya angkatan ini Tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi Langit dan bumi akan berlalu Tetapi perkataanku tidak akan berlalu Tetapi tentang hari atau saat itu Tidak seorang pun yang tahu Malaikat-malaikat di surga pun tidak Dan anak pun tidak Hanya Bapak saja Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya Sobat Lumen yang terkasih Apakah hidup kita akan berakhir? Secara individu kita mengalami adanya kematian Akan tetapi apakah kehidupan manusia di bumi ini akan berakhir? Pengalaman-pengalaman kebersamaan maupun kematian Mengajak kita untuk merefleksikan tentang akhir hidup kita Di tengah situasi bencana alam seperti gunung meletus Gempa bumi yang dasyat Peperangan Kita bisa membayangkan kehidupan manusia yang sangat mencekam Sekian juta jiwa manusia pasti dalam situasi tidak tenang Demikian pula Ketika pandemi virus corona melanda dunia Seluruh umat manusia menjadi panik Ketika anak-anak tiba-tiba harus kehilangan orang tuanya Mereka akan merasa hidup ini seakan sudah berakhir Benarkah akhir jaman itu ada? Tuhan Yesus mengajarkan kepada para muridnya Untuk melihat tanda-tanda Yang pertama adalah Adanya siksaan-siksaan yang berat yang akan terjadi Yang kedua adalah tanda alam Ketika matahari tidak bersinar lagi Dan tentu saja bulan tidak bisa memantulkan cahaya Lalu benda-benda luar Angkasa berjatuhan ke bumi Inilah Tanda-tanda akhir jaman Tapi kapan itu terjadi? Tidak ada yang tahu Hanya Bapak pencipta alam semesta yang tahu akan hari atau saatnya Lalu Lalu Apa yang harus kita buat? Kita harus hidup secara bijaksana Dengan memperhatikan lingkungan dan juga bumi kita ini Kita harus ambil bagian dalam mengolah bumi dan segala isinya secara bertanggung jawab Dan mempersiapkan diri bagi pertanggung jawaban hidup kita di hadapan Tuhan yang maha kuasa Jaiyong 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 Jaiyong